Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden Kali ini saya akan membicarakan tentang suatu larutan yang banyak ditanyakan baik di kolom Youtube maupun di Instagram saya ketika saya membahas tentang mall, yaitu Eko Enzim Ini dia, saya sudah pernah membuat Eko Enzim tapi memang belum saya tayangkan Teman-teman, Eko Enzim ini disebut juga sebagai larutan serba guna multifungsi yang ramah lingkungan dan memang saat ini sedang booming sekali Eko Enzim itu khususnya di kalangan gardener organik dan penggiat sustainable living atau zero waste living Nah, sebenarnya apa itu Eko Enzim dan bagaimana cara untuk membuat Eko Enzim Ikutin terus videonya Nah, teman-teman Eko Enzim ini sebenarnya diperkenalkan oleh seorang peneliti dari Thailand yaitu Dr. Rosukan yang beliau itu juga aktif di pertanian organik jadi beliau itu memikirkan bagaimana cara mengolah limbah rumah tangga yaitu limbah sayur dan limbah buah yang selama ini hanya dibuang begitu aja beliau ingin memberikan nilai tambah gitu akhirnya beliau setelah melakukan percobaan-percobaan akhirnya menghasilkan ini dia Eko Enzim yang sekarang lagi booming banget sebagai salah satu cara untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang lebih berguna Sebelumnya saya udah pernah membuat video tentang kompos juga pernah membuat video tentang mol sebagai pupuk organik cair dan kali ini tentang Eko Enzim nanti akan saya jelaskan juga apa sih perbedaan antara ini mol, Eko Enzim, dan cuka jeruk kemarin saya juga udah pernah bikin cairan pembersih dari cuka jeruk namun sebelum itu kita bahas dulu tentang Eko Enzim ya teman-teman Eko Enzim itu adalah suatu larutan hasil dari fermentasi kulit buah dan juga sayur-sayuran yang ditambahkan dengan gula dan juga ditambahkan dengan air nah fermentasinya itu sendiri berlangsung selama 3 bulan lama? ya betul lama sekali 3 bulan nah seperti yang saya bilang di awal Eko Enzim ini dikenal sebagai larutan serbaguna karena Eko Enzim ini bisa digunakan sebagai larutan pembersih jadi bisa digunakan untuk nyuci baju, untuk ngepel lantai untuk ngelap-ngelap meja, untuk bersih-bersih dan segala macemnya bisa juga digunakan untuk pupuk dan pesticida tanaman selain itu di peternakan juga bisa digunakan Eko Enzim ini sebagai pembersih kandang agar kandangnya itu lebih bersih ya, lebih higienis gitu ya Eko Enzim ini dibuat dengan rumus tertentu yaitu 1 bagian gula, 3 bagian sisa sayur dan buah dan 10 bagian air itu rumusnya ya, 1 banding 3 banding 10 nah teman-teman pertama-tama untuk membuat Eko Enzim itu kita harus memilih gulanya dulu nah disini saya punya beberapa macam gula, yang pertama ini adalah gula jawa ada yang terbuat dari kelapa, ada yang terbuat dari aren, terus disini juga saya punya yang namanya brown sugar, ada juga disini raw sugar gula pasir biasa tapi yang warnanya coklat dan ada juga disini namanya Refine sugar, gula pasir yang putih banget yang sudah dimurnikan dari keempat jenis gula ini yang paling baik digunakan adalah gula jawa atau palm sugar dan juga gula coklat, brown sugar karena kedua gula ini tidak melalui banyak pemrosesan teman-teman tidak seperti gula ini, gula putih ini dia adalah gula biasa, raw sugar sebenarnya yang sudah dimurnikan, jadi dia di bleaching ya ini lebih coklat, ini lebih putih, yang dihilangkan itu diantaranya adalah molasenya nah molase itu juga biasa kita kenal sebagai bahan untuk pembuatan mol dan molase itu juga bisa digunakan dalam bahan pembuatan Eko Enzim ya teman-teman nah kalau yang brown sugar ini juga sebenarnya sama dari tebu juga cuman kadar molasenya lebih banyak daripada raw sugar oke itu tadi tentang gulanya, jadi yang disarankan dipakai adalah dua gula ini ya teman-teman tapi walaupun begitu semuanya sebenarnya bisa dipakai, tapi kalau ada yang lebih baik yang mana ya dua ini yang lebih baik gitu nah selanjutnya setelah kita ngomongin gula, sekarang kita ngomongin ini kulit buah dan sayuran yang bisa kita manfaatkan sebagai Eko Enzim bisa sisa sayur, sisa buah asalkan bukan yang udah dimasak dan tidak berminyak ya karena minyak itu salah satunya juga menghambat proses fermentasi nah teman-teman menurut hasil penelitian, berbagai macam kulit buah ini mempengaruhi hasil dari Eko Enzim jadi ada penelitian yang meneliti tentang Eko Enzim yang terbuat dari sayur Eko Enzim yang terbuat dari kulit nanas ada juga yang dari kulit pomegranate atau delima ada juga dari kulit jeruk ada juga yang dari kulit pepaya dan ada juga yang dicampur nah diantara semuanya ini berbeda-beda tentang antimikrobanya antimikroba itu artinya kemampuannya untuk melawan mikroba nah yang paling bagus itu adalah yang dari kulit jeruk teman-teman karena apa? karena kulit jeruk itu memang mengandung antimikroba terus kulit jeruk itu juga mengandung minyak aksiri ya di dalam kulitnya ini banyak mengandung antioksidan, mengandung vitamin C gitu ya kayak akan gizi seperti yang sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya ya bahwa kulit jeruk ini manfaatnya banyak banget terus kulit jeruk ini juga aromanya kan kuat jadi kalau teman-teman membuat eko enzim dan tujuannya adalah untuk bersih-bersih eko enzim berbahan kulit jeruk ini yang paling unggul selain bersih, wangi, bulan dan saya pun juga ini eko enzimnya terbuat dari kulit jeruk makanya saya kalau abis makan jeruk itu kulitnya saya kumpulkan saya masukkan ke dalam plastik kayak gini lalu saya masukkan ke dalam freezer karena kan kita kalau makan jeruk paling sekali makan satu atau dua gitu ya saya kumpulkan sampai banyak baru nanti kalau udah banyak saya olah menjadi eko enzim atau bisa diolah menjadi yuka jeruk atau kemarin saya gunakan kulit jeruk dan saya olah menjadi sabun silahkan klik link videonya di atas jika belum menonton ya tapi kalau digunakan sebagai pemumpuk tanaman makin banyak campurannya itu makin bagus karena kan lebih kompleks nutrisi yang terkandung di dalamnya nah selanjutnya air yang kita gunakan adalah 10 bagian nah air ini sebenarnya yang paling bagus adalah air yang tidak mengandung kaporit kalau air keran kan biasanya air pump terutama di perumahan gitu kan makanya air pump itu kan mengandung kaporit ya atau klorin jadi lebih baik didiamkan dulu selama semalaman baru dipakai atau air tetesan AC atau air sumur gitu juga bisa nah teman-teman untuk membuat eko enzim bahan yang diperlukan pertama adalah sampah kulit buah dan sayuran disini saya punya kulit jeruk karena saya akan membuat eko enzimnya dari kulit jeruk aja saya gunakan sebagai pembersih dan pengharum ruangan biar wangi banget teman-teman ya oke langsung aja kita timbang ya yang pertama saya menggunakan 100 gram gula pasir nah lalu akan saya tuang ke dalam 500 ml air ya langsung aja kita aduk dulu ya yang larutan gulanya tadi selanjutnya kita akan timbang kulit jeruknya sebanyak 300 gram bisa menggunakan kulit jeruk apa aja ya teman-teman lemon bisa, kulit jeruk nipis bisa, mandarin bisa, kulit jeruk bali juga bisa ya perfect dan disini saya siapkan botol ini kapasitasnya 2 liter ya botolnya jadi kalau kita mau membuat larutan 1 liter pastinya wadahnya harus lebih besar ya teman-teman kita beri ruang kita potong kecil-kecil sih kalau bisa yang memasukkannya gampang dan nanti mengeluarkan ampasnya juga gampang oh ya yang perlu diperhatikan gunakan kulit jeruk yang tidak busuk ya yang masih baik teman-teman makanya dimasukkan ke dalam kulkas untuk mencegah dia busuk saatnya kita tuang larutan gulanya bismillah karena itu tadi 500 ml sekarang saya akan tambahkan lagi sebanyak 500 ml juga biar jadi 1 liter nah lalu kita tutup ya teman-teman dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman kita akan bertemu 3 bulan lagi secara berkala akan saya update perkembangannya oke enak 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 selamat menikmati 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 yang botolnya meledak itu udah banyak banget teman-teman jadi tolong diperhatikan sekali hati-hati ya jangan sampai meledak caranya gimana saya udah pernah bikin videonya silahkan klik link di atas bisa memodifikasi tutupnya bisa juga dengan memberikan balon atau memberikan plastik di atasnya ada yang nanya kalau misalnya dikasih plastik itu enggak perlu dibuka-buka lagi ya mbak ya perlu teman-teman dikasih plastik itu tujuannya biar kita tahu kalau plastiknya mengembung tandanya ini harus dibuka sedangkan kalau kita pakai tutup botol kayak gini ini kan gak kelihatan apa-apa tau-tau kita buka ternyata udah tekanannya gede dan yang paling aman dan yang paling saya rekomendasikan itu memang memakai selang ya teman-teman mantep banget kalau pakai selang kita udah gak perlu ngapa-ngapain lagi gak perlu buka tutup udah tinggal kita biarin aja sampai dia jadi maka akan berjalan sendiri fermentasinya dan keunggulannya memakai selang rapet sekali ya teman-teman tidak terekspos oleh oksigen beberapa teman-teman ada yang menanyakan mbak kok eco enzim saya diatasnya lapisannya itu ada putih-putih itu sebenarnya apa dan itu berbahaya atau tidak nah itu sebenarnya namanya calm yeast tidak berbahaya teman-teman itu wajar terjadi dalam proses fermentasi baik fermentasi POC fermentasi eco enzim maupun fermentasi makanan nah caranya kalau itu muncul ya udah di scoop aja dibuang yang jadi masalah kalau ada belatung ada lapisan tapi warnanya tuh misalnya hitam atau misalnya warnanya itu coklat kayak gitu ya atau biru gitu nah itu yang tidak diinginkan kita buang di tanah mungkin untuk komposter jangan di aplikasikan untuk tanaman maupun di aplikasikan untuk bebersih rumah bisa juga dicoba dengan menambahkan gula sama ukuran gulanya nanti diaduk lagi dan ditutup biarkan proses fermentasinya berjalan kembali dan pastikan nutupnya itu rapet ya umumnya teman-teman yang menggunakan ember atau menggunakan jar yang mulutnya ini besar nah itu tidak rapet dan ketika buka tutup itu terekspos dengan oksigen nah teman-teman proses fermentasinya itu sekitar 3 bulan ya nah setelah 3 bulan itu bisa kita saring dan bisa kita manfaatkan setelah disaring seperti ini ini bisa lahan unlimited selama dia tidak terkontaminasi ya tidak ada misalnya lapisan yang berwarna hitam itu tadi ya teman-teman nah tanda dari eco enzim kita berhasil adalah kalau kita cium ini udah asem gitu sih teman-teman hmm enak banget rasanya pengen diminum serius ini wangi enak banget teman-teman terus semuanya udah turun ke bawah proses fermentasinya itu berhasil oke teman-teman selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari eco enzim dan juga mol dan juga ini dia cuka jeruk perbedaan yang pertama dari lama waktunya fermentasi kalau eco enzim tadi 3 bulan baru bisa digunakan ya teman-teman proses fermentasinya pertama dia akan menghasilkan alkohol terus selama-lama dia akan menghasilkan asetik asit nah kalau mol ini fermentasinya sekitar 2 minggu atau lebih ya kira-kira 2 minggu sampai sebulan lah ya tergantung banyak sedikitnya dari bahan yang kita gunakan dan kalau cuka jeruk ini juga sekitar 2 minggu aja ini kan bahannya cuka cuka yang konsentrat itu acetic acid 25% jadi ini memang cuka kuat ya teman-teman itu dicampur dengan kulit jeruk dan juga mungkin beberapa herbs agar dia terinfuse gitu agar menambah daya bersihnya yang kedua adalah tentang tujuannya tujuan dari pembuatan eco enzim ini umumnya adalah untuk membersihkan perabot rumah tangga sehingga bahan-bahan yang digunakan kalau bisa itu fresh jangan yang busuk lebih higienis lebih bersih daripada yang digunakan untuk mal kalau mol ini tujuannya adalah memperbanyak mikroorganisme lokal jadi mol ini bisa menggunakan sayur yang ada ulatnya gitu ya bisa bisa menggunakan saru yang udah benyek udah agak busuk itu bisa digunakan untuk pupuk organik cair nah kalau yang ini juga tujuannya sebagai pembersih maka gunakan kulit jeruk yang segar yang bersih yang tidak busuk lalu selanjutnya yang ketiga adalah peruntukan bagi tanaman eco enzim dan juga mol yang bisa digunakan sebagai POC pupuk organik cair nah ini tidak bisa digunakan untuk treatment tanaman ya yang ini cuka jeruk ini karena terlalu asam teman-teman nanti tanamannya malah mati kalau eko enzim digunakan untuk pupuk maupun untuk pesticida itu di encarkan 1000 kalinya 1 liter eko enzim berarti dicampur dengan 1000 liter air kalau mol ini saya biasanya 15 kali aja tergantung pekat tidaknya ya kadang 10 kadang 15 1 liter mol saya campur dengan 15 liter air kayak gitu terus yang selanjutnya adalah perbedaan dari bahannya kalau mol ini kan bahannya ada 3 bahan utama dia memerlukan sumber glukosa bisa molase ataupun gula juga sumber karbohidrat yaitu kulit-kulit buah sisa-sisa sayur dan juga memerlukan sumber mikroorganisme nah sumber mikroorganisme ini yang paling membedakan dengan eko enzim sumber mikroorganisme itu bisa dari terasi bisa dari nasi basi bisa juga dari urin sapi urin kelinci urin kambing bahkan kotoran kambing pun kalau dibikin POC pun sah teman-teman bisa daun bambu yang udah tua gedepok pisang itu bisa digunakan sebagai POC ya pupuk organik cair sedangkan kalau eko enzim nggak bisa pakai kayak gitu karena kan kita mau membersihkan nah sedangkan kalau ini ya cuman dua aja itu ya bahannya cuka dan juga kulit jeruk bisa juga ditambahkan dengan herbs nggak pakai herbs pun bisa teman-teman kalau untuk tujuan membersihkan kayak lap-elap meja untuk mencuci piring atau membersihkan perkakas membersihkan sink apa segala macem kalau menurut saya ini lebih ampuh pastinya karena dia kan memang lebih asam asam itu memang kurusif tapi lebih mampu untuk membersihkan terus perbedaan selanjutnya adalah takaran kalau ini takarannya udah exact ya udah pasti 1 banding 3 banding 10 kalau ini takarannya kita bisa berimprovisasi dengan bahan yang ada gitu ya selanjutnya yang sering ditanyakan juga bisa nggak sih mbak kita tambahkan sedikit demi sedikit gitu misalnya hari ini saya tambahkan sampah terus besok saya tambahkan lagi besoknya lagi saya tambahkan kayak gitu bisa nggak sebenarnya bisa teman-teman cuman waktu fermentasinya itu dihitung dari terakhir kali teman-teman menambahkan bahan dan itu akan lebih susah kalau kita bikin eko enzim karena eko enzim kan ditimbang ya ada perbandingan khususnya kalau teman-teman nambahin sedikit demi sedikit nanti gimana teman-teman bisa menakar beratnya menakar perbandingannya agak susah tapi kalau ini bisa nah lalu pertanyaan yang seling muncul selanjutnya adalah bisa nggak kita gunakan lagi untuk eko enzim ya nanti kan setelah kita saring ya kita timbang lagi kita tambahkan sampah lagi yang baru untuk POC ini bisa digunakan sebagai starter atau biang karena kan memperbanyak mikroorganisme lokal jadi karena mikroorganismenya udah diperbanyak di sini ya udah ini bisa digunakan sebagai sumber mikroorganisme untuk batch selanjutnya nah itu hemat banget cuka jeruknya ini juga bisa teman-teman untuk ditambahin lagi cuman lama-lama baunya pasti udah tidak sekuat tidak se-strong ketika dia pertama kali dicampur pastinya ya karena udah berkali-kali kan pasti udah berkurang nah teman-teman ini dia beberapa penggunaan dari eko enzim diantaranya adalah untuk membersihkan toilet untuk membersihkan kolam dia bisa untuk membersihkan air ya untuk menghilangkan polutan yang ada di air itu adalah concentrated enzim artinya enzim yang tidak dicairkan nah ini ada juga yang pencairannya 10-15 kali untuk membersihkan sink untuk membersihkan jamur untuk membersihkan kandang hewan kompor lantai kamar mandi dan lain-lain lalu bisa juga dicairkan 500 kali untuk membersihkan hewan jadi bisa mandiin hewan peliharaan kita pakai eko enzim teman-teman lalu bisa juga dicairkan 100-1000 kali tergantung kebutuhan ya teman-teman kita mau yang strong atau mau yang soft ya untuk membersihkan udara untuk menghilangkan bau dan untuk pest control salah satunya adalah ada penelitian yang menunjukkan bahwa eko enzim yang terbuat dari kulit jeruk itu bagus sekali untuk mengusir nyamuk membunuh nyamuk teman-teman seperti yang saya bilang tadi juga bisa digunakan untuk mentreatment tanaman ya ini adalah bibit yang ditreatment dengan eko enzim dia lebih subur dan lebih cepat tumbuh daripada yang tidak diberikan dengan eko enzim masih banyak kegunaan yang lain teman-teman silahkan bisa langsung ke websitenya ekoenzimsos.com disitu ada berbagai macam penggunaan dan pakarannya teman-teman nah itu tadi teman-teman tentang cara membuat eko enzim pemanfaatannya perbedaannya dengan mol dan juga dengan cuka jeruk semoga dari video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau membuat eko enzim dan jangan lupa untuk mengolah sampah organik kita ya yang kita hasilkan terutama sampah sayur dan buah jangan dibuang begitu aja bisa untuk kompos, bisa untuk eko enzim, bisa untuk pupuk gitu ya daripada dibuang percuma dan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video selanjutnya bye